Halo gengs, gue Ocha. Jadi hari ini kita bakal ngomongin soal setup yang bertema untuk content creator gitu. Dan gue juga udah usahain untuk semua gadget-gadgetnya itu masih dalam kategori affordable. Di video kali ini kita bakal lihat gadget-gadgetnya apa aja yang bikin setupnya itu menjadi seperti ini dan juga barang-barang non-gadget gitu yang fungsinya itu untuk bikin visualnya itu lebih enak aja dilihat. Oke, yang pertama kita mulai langsung aja itu dari monitornya, sebuah pemeran utama dari sebuah setup. Ini adalah monitor dari AOC yang tipenya itu Q24P2C. Panelnya ini IPS dan udah color accurate juga out of the box. Size-nya ini 24 inch dan mungkin untuk beberapa orang ini kekecilan. Tapi buat gue sih 24 inch itu selalu jadi size yang sweet spot gitu untuk sebuah monitor. Nggak kekecilan dan juga nggak kebesaran. Tapi yang bikin enak dari monitor ini tuh resolusinya udah 2K. Jadi semuanya itu bakal kelihatan tajem banget dan crispy. Karena biasanya 2K itu lebih sering di monitor yang 27 inch gitu. Tapi karena ini 24 inch jadi semuanya itu kerasa lebih padat aja gitu. Dan overall jadinya lebih tajem. Dan lebih enaknya lagi ini juga udah 75Hz jadi kerasa lebih smooth aja dari 60Hz. Walaupun editing itu nggak terlalu benefit banget dari refresher hertz yang tinggi. Tapi overall jadi lebih enak aja sih karena kerasa lebih halus aja. Untuk nge-power monitor ini gue colok aja langsung pake USB-C karena kebetulan monitornya ini juga udah support. Nice. Dan kalau kita colok ke USB-C itu ini bakal nyalain USB-A-nya gitu. Ada 4 total, 2 di samping dan juga 2 di bawah. Jadi kita nggak bakal kehabisan colokan gitu. Gue udah pake monitor ini untuk foto dan video editing juga selama beberapa hari ini. Dan it's really nice gitu. Warnanya sangat akurat dan semuanya itu kerasa natural aja buat gue. Untuk kalian-kalian yang merasa ini size-nya tetep kekecilan. Nah disinilah laptop kita itu mengisi kekurangannya. Jadi semua setup ini tuh di-power oleh 1 laptop aja seperti yang kalian bisa liat di belakang. Nah dulu gue juga pernah sih bikin setup yang kayak clean minimalis gitu pake laptop gitu juga. Tapi laptopnya itu ditutup dengan menggunakan stand seperti ini. Nah walaupun itu sebenernya keliatan oke sih kayak estetik gitu. Tapi dalam segi fungsi sih agak kurang sih. Soalnya kalau misalkan kita mau nyalain laptopnya, kita mesti angkat dulu, buka laptopnya, nyalain, terus tutup lagi, pasang lagi gitu. Which kalau kita mau lakuin itu setiap hari, itu mungkin agak bisa menyebalkan gitu. Jadi gue rasa sih kayak gini aja lebih enak. Plus kita dapet layar kedua. Nah makanya gue rasa di setup seperti ini yang kayak sekarang, 24 inch itu udah cukup banget karena kita juga ada layar tambahan di sampingnya. Biasanya di layar laptop ini gue pake untuk buka-buka app kayak Spotify atau nggak Discord gitu. Atau nggak juga kayak streamer atau TV show gitu pas gue lagi edit kerja, jadi ada sesuatu aja di background. Dan karena posisinya juga di samping gitu, jadinya fokus gue tuh nggak terlalu distracted gitu. Gue tetap fokus sama apa yang di depan gue. Untuk laptop stand-nya ini simple aja sih, tapi sangat berfungsi. Terbuat dari besi yang cukup oke lah build quality-nya dan juga enaknya itu ada beberapa level adjustment gitu. Tergantung kita pengen setinggi atau serendah apa. Dan banyak karet-karetnya juga di bagian-bagian yang kena kontak gitu sama laptop kita biar nggak lecet. Dan juga karet-karet di bawah biar nggak goyang-goyang gitu. Overall, it's a nice product. Untuk laptop-nya sendiri sih, ini gue pake yang gue punya aja ya. Dan ini juga bagian yang bakal beda-beda gitu sama tiap orang. Karena mereka pasti pake laptop masing-masing. Tapi yang gue pake ini adalah Dell XPS 15 dari tahun 2017. Satu hal yang penting dari laptop-nya itu harus punya USB-C. Karena itu yang bakal bikin setup-nya itu jadi hidup gitu. Dan setahu gue laptop zaman sekarang sih harusnya udah punya USB-C gitu. Jadi mustinya sih aman. Oke, untuk peripheral-nya gue pikir harus wireless gitu. Jangan ada kabel-kabel di atas meja yang bikin kurang enak dilihat. Jadi gue pilih mouse dan keyboard combo dari Logitech. Untuk keyboard-nya ini Logitech K380. Tipe yang tipis-tipis gini kayak keyboard-nya Apple. Dan you know, walaupun ini bukan mechanical gitu. Tapi ya gue rasa ini lebih cocok aja untuk dipake di setup sekarang. Mainly karena sizenya yang super compact juga. Dan koneksi Bluetooth-nya yang gampang. Bisa pair sampe 3 devices. Jadi cocok misalkan di meja kalian ada satu laptop gitu. Dan ada mungkin satu lagi tablet gitu. Keyboard-nya bakal gampang kalo mau bolak-balik antara 2 devices itu. Design-nya menurut gue sleek sih. Dan pastinya clean banget terutama di setup content creator kayak gini. Overall untuk typing experience-nya. Dan untuk kegunaan sehari-hari. Untuk editing dan juga ketik. Ini keyboard-nya udah pas banget. Dan highly recommended. Bisa untuk Windows dan juga Mac. Jadi aman untuk Mac user. Keyboard ini pake baterai 2 AAA. Dan juga udah dapet di box-nya. Jadi kita gak perlu beli-beli lagi. Nice. Untuk mouse-nya ini ada mouse minimalist gitu. Dari Logitech juga. Yang namanya Pebble M350. Mouse ini mungkin lebih ceper ya. Dari yang biasa gue pake gitu. Tapi for the sake of clean and minimalistic gitu. Gue rasa ini the perfect mouse untuk setup kita sekarang. Warnanya juga bisa serasi sama keyboard-nya. Jadi itu enak aja diliat. Mouse-nya ini bisa Bluetooth dan juga dongle. Kalo kalian lebih pilih pake dongle. Dan juga ini power-nya itu pake satu baterai double A. Yang kita juga udah dapet di box-nya. Overall untuk tracking, clicking, dan juga scrolling. Untuk kegunaan gue selama ini. Editing dan juga browsing sih. Ini udah pas banget gitu. Gue sih gak ada komplain. Kalo misalkan kalian merasa mouse-nya kekecilan. Boleh juga consider mouse Logitech MX Series. Maupun yang MX Master. Ataupun yang MX Anywhere. Ini mouse yang sangat-sangat populer sih. Di kalangan content creator gitu. And it's a nice mouse. It's a nice mouse gitu. Memang banyak fiturnya. Dan juga tombol-tombolnya kita bisa customize ke app-app yang beda gitu. Gue sendiri ada yang MX Master 2S. Dan ya, it's nice. It's nice. Dan kalo kalian gak pengen terlalu gede gini. Bisa yang AD-nya gitu. Yang MX Anywhere. Tapi gue gak punya sekarang. Jadi gue gak bisa coba. Tapi buat gue yang ini juga udah cukup. Oke. Di bawah peripheral-nya ini ada sebuah desk mat. Atau mouse pad gitu. Yang bahannya kulit dari Press Play. Nah, awal gue beli mouse pad yang populer juga. Gue sering banget liat di mana-mana gitu. Yang kayak bentuknya wool. Warna abu-abu gitu. Tapi setelah gue coba. Agak kurang enak sih. Gue punya mouse itu sering nyangkut-nyangkut. Di fabrik wool-nya. Dan juga agak sedikit gatel di tangan. Mungkin yang gue beli itu agak jelek. Jadinya gue pilih yang kulit aja. Dan kebetulan juga gue udah punya ini lama. Tapi gue lumayan jarang pake sih. Karena ini kurang cocok untuk main game. Tapi guess what? Ini sangat-sangat cocok untuk content creator setup seperti ini. Dan juga ini keren. Karena bahannya kulit. Si Press Play juga punya yang warna coklat gitu. Jadi kalian bisa pilih mau yang warna apa. Dan ya. It's a great desk pad. Untuk speaker-nya awal gue pikir bakal pake yang dari laptop-nya aja langsung. Karena gue juga gak audiophile banget ya. And it's already good enough gitu. Kalau dari laptop. Tapi setelah cari-cari lagi. Akhirnya gue ketemu sebuah speaker yang affordable juga. Dari merek Akom. Gue pilih ini karena desainnya cukup oke gitu. Hitam semua dan gak terlalu ngejreng banget. Ada logonya gitu sih di tengah. Dan gue lebih suka kalau misalkan gak ada gitu. Tapi at least. At least warnanya hitam gitu. Gak kayak mana merah gitu. Kayak JBL. Dan untuk harganya. Actually gue lumayan impressed sih sama suaranya. Bassnya cukup heavy. Tapi detail di vokalnya itu juga tetep ada gitu. Jadi untuk listening experience-nya itu menurut gue sangat-sangat enak. Koneksinya ini udah gampang karena ini juga pake bluetooth. Untuk baterainya sih kalau mau di charge itu sayangnya belum pake USB-C. Tapi karena colokannya itu cuma USB. Jadi gue akalin untuk biar baterainya itu gak bakal pernah abis gitu. Karena monitornya ada colokan USB. Jadi chargernya itu selalu gue colok ke monitor. Jadi kita gak pernah mesti worry gitu sama baterainya. Yes ada extra kabel yang bakal keliatan sedikit. Tapi it's okay lah. Lebih convenient aja jadinya. The only thing and I mean the only thing yang gue gak suka sama speaker-nya ini tuh. Dia ada LED biru gitu. Kalau kita lagi connected di tengah-tengah. Dan itu in your face banget gitu. Jadi ya gue harap sih itu gak ada. Tapi ya mau gimana lagi. Dan ini sound testnya buat kalian yang penasaran. Di sebelah kiri setupnya itu ada beberapa barang lagi. Yaitu adalah wireless charging. Nah sebenernya gue adalah orang yang percaya. Kalau kita tuh gak butuh wireless charging gitu. Dan gue juga pribadi tuh gak pernah tertarik sama sekali sama wireless charging. Tapi gue rasa untuk setup ini tuh lebih komplit aja. Boleh lah. Boleh lah include wireless charging. Ini barangnya dari brand Kip. Dan alasan kenapa gue beli ini tuh. Karena desainnya yang keren. Dan juga harganya yang affordable. Dan sebenernya untuk orang yang gak pernah sama sekali pake wireless charging. Dan mencoba untuk pake pertama kali. It's not bad. It's not bad. Enaknya kita bisa posisiin HP kita untuk menghadap ke kita gitu. Dan juga kalau misalkan ada notifikasi. Kita bisa langsung baca gitu. At the same time. HPnya juga kecas. Tapi gue masih ngerasa wireless charging itu gak butuh-butuh banget sih. Nah di sebelahnya ini ada sebuah tray kulit dari Pressplay juga. Ini kebetulan juga produk yang baru mereka launching gitu. Dan ini bakal cocok banget untuk taro-taro. Barang-barang kayak kita punya dompet. Jam tangan, TWS gitu, kunci. Barang-barang everyday carry gitu lah. Yang kita butuh di atas meja. Tapi biar gak berantakan kita pake sebuah tray ini. Biar keliatan lebih clean aja. Dan gue merasa ini produknya keren banget. Dan bahannya itu enak gitu di tangan. Dan juga mereka ada satu lagi warna biru. Jadi kalian bisa pilih mau warna yang mana. Dan setelah gue taro ini tuh gue bersyukur banget. Gue gak pake dash matte yang wool tadi. Yang bu-abu. Karena sekarang gue liat kulit. Dan juga kulit itu tuh jadi serasi banget. Dan walaupun sekarang terliat lumayan sempit. Ada wireless charging. Ada trailer. Terus dashpadnya sampe sini. Tapi masih ada ruang yang cukup luas. Untuk taro secangkir kopi di pagi hari. Dan ini definitely nilai plus banget buat gue. Oke. Next itu adalah yang di belakang gue. Atau di samping meja. Itu adalah kita punya rak buku. Dan jujur aja gue curi ini dari kuliah sore. Gue sering liat di IG story dia. Dan juga di video dia di Youtube. Ada kayak rak yang desainnya mirip-mirip gini. Dan kebetulan memang gue lagi cari rak gitu. Jadinya ya gue beli aja juga. So ya subscribe ke kuliah sore. Gue belinya ini di dekorumah. Dan ini rak yang best seller mereka gitu. Jadi kalau kalian cari di dekorumah. Rak buku gitu. Nomor satu itu. Namanya Kuzo atau apa gitu. Gue lupa. Nanti gue tulis aja di layar. Dan ya ini fungsinya untuk pemanis aja. Dari sebuah setup seperti ini. Dan of course ini functional juga lah. Kalian bisa taro kalian punya pajangan. Atau buku-buku. Atau apa gitu. Kalau gue sih gue taro. Gue punya kamera film. Ada beberapa buku. Ada keyboard. Dan juga ada kayak lampu ambience gitu. Biar overall lebih asik aja. Dan ngomong-ngomong soal pemanis. Di sini gue ada dua pajangan bingkai gitu. Foto yang gue kebetulan ambil sendiri. Pake kamera film. Jadi gue pikir. Why not di print gitu. Dan juga ada kayak aksen-aksen coklat. Yang matching lah sama raknya. Dan juga sama tray-nya gitu. Untuk bingkanya sendiri sih. Gue pake jasa orang bingkai yang deket rumah gue gitu. Tapi gue juga ketemu di online yang mirip-mirip aja gitu. Jadi gue bakal kasih linknya di bawah. Kalau kalian tertarik. Untuk fotonya of course. Kalian terserah mau pasang apa. Bisa art dari mana. Atau art buatan sendiri. Atau kalian pengen juga nih. Sama persis kayak gini. Kalian mau gak? Kalau misalkan gue jual ini. Ada yang mau beli gak? Let me know di komen di bawah. Nah di raknya itu. Gue ada cantolin kayak hook gitu. Yang biasa ditaruh di atas pintu. Dan ini fungsinya itu. Untuk gantung kita punya ransel. Jadi misalkan kalau kita butuh keluar. Bawa laptop. Tinggal cabut aja kabel USB-C-nya. Dan masukin laptopnya ke tas. Keyboard dan mouse-nya juga. Kalau mau dibawa. Itu gampang banget. Untuk dibawa kemana-mana. Karena ringan. Tipis. Dan juga bluetooth. Barang-barang everyday carry kita. Juga udah di depan mata. Semuanya rapi itu. Karena ada tray ini. Dan HP kita udah fully charge. Karena ada wireless charging ini. Semuanya ada di meja ini. Tinggal gas aja keluar. Kalau pengen keluar. Well kalau boleh keluar gitu. Sekarang kan masih belum boleh keluar. Tapi kalau kita udah boleh keluar. Ini setupnya tuh perfect banget gitu. Kalau mau keluar. Semua ada di sini. Tinggal. Dan abis pulang. Tinggal laptopnya dicolok lagi aja. Terus everyday carry kita. Masukin lagi ke tray ini. Biar rapi. Keyboard dan mouse-nya bisa taruh lagi di sini. Dan tasnya tinggal digantung. Di belakang. Nice. Dan mau mention juga soal mejanya. Karena gue expect bakal ditanya juga. Nah sebenernya ini mejanya gak ada masalah. Ini cukup affordable juga. Untuk apa yang kita dapet ya. Tapi yang gue gak rekomen itu. Paling kakinya gitu. Jangan beli yang kakinya. Ini kayak adil kayaknya. Karena ini. Ini sangat-sangat clumsy gitu. Gak kokoh gitu. Tapi ya gue tetep pake ya. Karena gue udah punya aja. Dan juga karena gue tuh selalu suka shoot di angle yang satu lagi gitu. Dan gue butuh mejanya itu gampang diangkat-angkat aja gitu. Karena kalau terlalu berat juga susah jadinya. So ya ini mejanya gak apa-apa kalau kalian mau. Tapi kakinya kalau kalian bisa invest di yang lebih mahal. Dan juga lebih kokoh. Itu sangat recommended. Nah kalau untuk malem-malem gue juga udah siapin setup ini untuk jadi lebih enak aja gitu. Untuk orang-orang yang suka lembur kerjanya. Nah yang pertama itu gue gak rekomen lampu yang di atap gitu ya. Yang digenteng lampu biasa gitu. Gue tuh gak pernah sekalipun gak pernah nyalain lampu di atas. Karena itu lampu super jelek. Itu lampunya di atas. Kitanya di bawah. Shadownya kena-kena gini. Kita mau nulis. Bayangan kita nutup. Kita punya buku. Pokoknya gak enak lah. Jangan pernah pake lampu di atas. Kecuali lampu rumah kalian itu bagus. Dan ya fine-fine aja. Jadi solusi gue itu adalah pake lampu light bar gitu. Yang ada di atas monitor. Dan ini fungsinya untuk menerangi kita punya peripheral. Dan juga misalkan kalau kita mau baca buku. Atau nulis gitu. Itu bisa menerangi setup kita. Dan lampu ini juga gak bakal bikin layar kita itu jadi mantul. Dan susah dilihat. Dan juga gak bakal bikin mata kita kesilauan. Jadi ini nice banget. Warnanya itu ada 3 mode. Ada yang cool. Ada yang normal. Dan ada yang warm gitu. Dan juga ini bisa diatur dia punya brightness. Dan selain menerangi kita punya peripheral gitu. Ini juga bikin matanya itu lebih enak kalau kita liat monitornya pas lagi gelap-gelap. Gak bakal terlalu sakit. Dan karena ini coloknya itu pake USB. Jadi gak perlu ribet-ribet kayak colok ke power socket gitu. Tinggal colok ke monitornya aja. Dan satu lampu lagi untuk bikin ambiencenya lebih enak aja. Itu yang lampu di belakang gitu. Yang kotak. Itu lampu yang cukup lucu sih. Dan dia punya light itu soft dan smooth aja gitu. Jadi enak aja di mata. Mungkin kalian akhir-akhir ini suka liat lampu itu di beberapa B-roll video gue. Dan ya so far ini jadi lampu favorit gue gitu. Untuk jadi props. Highly recommended. Oke jadi sebenernya itu aja untuk sebuah setup content creator gini. Dan I gotta say. Punya setup khusus untuk kerja aja itu sangat refreshing sih. Setup biasa gue tuh itu setup campur aduk. Untuk kerja ya. Untuk main game ya. Untuk nonton ya. Untuk nyantai ya gitu. Jadi lumayan agak... Gimana ya? Agak dull gitu. Dan kadang gue juga suka terganggu dengan setup gaming seperti itu. Karena gue jadinya kayak... Ah main satu game ah gitu. Dan kalian tau lah. Satu game itu bisa jadi 10 game. Jadinya dengan setup seperti ini. Yang kasarnya gak bisa main game gitu. Dan juga dengan peripheral yang sederhana aja. Tapi berfungsi. Gue jadinya lebih... Lebih kebantu fokus aja sih. Dengan kerjaan gue. Bahkan sesimpel dengan downgrade ke keyboard yang biasa aja. Dengan keyboard mechanical kayak gini. Ini lumayan membantu banget. Untuk dalam segi fokus kerja ya. Karena percaya gak percaya ya. Kalau gue pake keyboard mechanical. Tiap 5 menit gue typing test. 5 menit kerja, typing test. 10 menit kerja, typing test lagi. Nanti tiba-tiba pengen coba keycaps baru. Nanti tiba-tiba pengen ganti switch. Nanti denger rattle sedikit pengen dibenerin. Jadinya malah gak fokus. Dan ini true story. Ini true story. Gue selalu kayak gitu. Dan kalau gue pake keyboard yang ini. Semua itu gue gak bakal ada pikirin lagi. Gue cuma fokus sama apa yang gue kerjain aja. Dan by the way ini videonya coming soon. Jadi stay tune. Jadi ya itulah setupnya. Semoga kalian juga merasa terinspirasi. Dan misalkan kalau kalian pengen bikin yang mirip-mirip gitu. Itu gue bakal kasih semua linknya di bawah. Gue juga emang pengen banget punya setup yang khusus kerja kayak gini. Dan gue sih sebenernya kepikiran pengen coba pake Macbook gitu. Karena gue bersendiri juga gak pernah coba Macbook sama sekali. Karena sekarang Macbook juga udah kuat dengan chip barunya. Dan juga kalau kita lihat price to performance-nya tuh. Itu sangat masuk akal sih. Apalagi kayak Mac Mini yang bisa dibilang komputer di bawah 15 juta. Tapi udah super kuat gitu. Tapi ya itu mungkin suatu saat aja pas duitnya udah ada. Jadi ya itu aja dari gue. Ini seru aja bisa ganti senario dari yang biasanya disana. Jadi kesini. Dan kalau kalian juga content creator. Let me know pendapat kalian dari setup ini. Gue penasaran. Oke kalau kalian suka sama video ini. Boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang udah nonton. Bye bye.